Halo Assalamualaikum kembali lagi ya teman-teman bareng saya di channel Novan YK kalau pada informasi sebelumnya itu BP2ME telah mengumumkan bahwa untuk saat ini PMI itu ternyata tidak bisa benar-benar zero cost ya artinya jika PMI itu membutuhkan duit nah itu diberi pinjaman oleh bank yang tentunya itu bunganya lebih rendah daripada sebelum-sebelumnya dan pastinya banyak juga teman-teman yang penasaran sebenarnya berapa sih biaya untuk kerja keluar negeri itu totalnya seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea, Jepang kemudian Australia, Polandia nah kemarin BP2ME juga telah mengumumkan rancangan biaya maksimal ataupun paling tinggi berikut ini adalah daftar negara dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan ketika akan kerja ke negara-negara tersebut yang pertama yaitu kawasan Amerika dan Pasifik satu Amerika itu P2P untuk perawat yang di Pulau Jawa 171 jutaan yang di luar Jawa 172 jutaan kemudian yang pengasuh Pulau Jawa 141 jutaan yang dari luar Pulau Jawa 142 jutaan kemudian yang selanjutnya yaitu Selandia Baru untuk Jagal itu Pulau Jawa 139 jutaan luar Pulau Jawa 141 jutaan kemudian yang untuk Agrikultur Pulau Jawa 134 jutaan luar Pulau Jawa 135 jutaan kemudian untuk Papua Nugini bagian konstruksi Pulau Jawa 79 jutaan luar Pulau Jawa 81 jutaan kemudian yang selanjutnya Australia skill occupation yang Pulau Jawa 185 jutaan kemudian masih Australia untuk yang Chef normal itu 136 jutaan kemudian Mekanik 184 jutaan kemudian yang selanjutnya yaitu Selandia Baru untuk Pertanian 65 jutaan kemudian Mekanik 62 jutaan untuk yang selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu Kanada Bacar atau tukang daging ini biayanya 36 jutaan kemudian Papua Nugini semua sektor umum itu 50 juta kemudian untuk kawasan Eropa dan Timur Tengah satu Polandia bagian produksi untuk Pulau Jawa biaya 46 jutaan luar Jawa 47 jutaan kemudian Hungaria formal itu 57 jutaan untuk Pulau Jawa luar Pulau Jawa itu 59 jutaan kemudian yang Jerman ini yang formal ya yang J2G untuk Pulau Jawa 148 jutaan kemudian luar Jawa biayanya 149 jutaan Kuwait untuk skema P2P itu yang formal untuk Pulau Jawa Bali 28 jutaan kemudian luar Pulau Jawa itu 30 jutaan kemudian selanjutnya Rumania ini juga P2P ya untuk formal untuk Pulau Jawa itu 48 jutaan luar Pulau Jawa 50 jutaan untuk selanjutnya yaitu Arab Saudi ini untuk yang skema P2P untuk yang formal itu 31 jutaan untuk Pulau Jawa kemudian untuk yang dari luar Jawa 32 jutaan kemudian untuk perawat yang dari Pulau Jawa itu 37 jutaan 37 jutaan yang dari luar Pulau Jawa itu 38 jutaan kemudian untuk Korea Selatan dengan skema J2G atau yang biasanya itu ya untuk PMI yang di manufaktur itu untuk Pulau Jawa 28 jutaan ya kemudian dari luar Pulau Jawa itu 29 jutaan kondisi tertentu seperti sekarang ya karena COVID kadang ada karantina juga nah itu untuk Pulau Jawa biaya sekitar 55 jutaan kemudian untuk luar Pulau Jawa itu 57 jutaan kemudian untuk yang di fishing atau perikanan untuk Pulau Jawa itu 31 jutaan luar Pulau Jawa 33 jutaan sama juga untuk kondisi tertentu nah ini untuk Pulau Jawa 59 jutaan untuk yang luar Pulau Jawa itu 60 jutaan selanjutnya untuk yang kawasan Asia Afrika ini yang formal dulu ya untuk Malaysia untuk yang formal itu biayanya sekitar 25 jutaan Singapura yang formal 25 jutaan kemudian Taiwan dengan skema SP2T itu 35 juta ditanggung pemberi kerja kemudian Jepang yang mempunyai skill ataupun formal itu 40 juta kemudian untuk Hongkong Taiwan Malaysia dan Brunei untuk Hongkong untuk yang PLRT itu sektor domestik Pulau Jawa itu kondisi normalnya itu 31 jutaan luar Pulau Jawa itu 33 jutaan kemudian Taiwan untuk yang PLRT sektor domestik untuk Pulau Jawa itu 32 jutaan luar Pulau Jawa 34 jutaan kemudian masih Taiwan pemberi kerja berbadan hukum nah untuk Pulau Jawa itu biayanya 33 jutaan luar Pulau Jawa 34 jutaan itu untuk kondisi yang normal kalau yang tidak normal ataupun kondisi tertentu itu ada tambahan sekitar 1 sampai 2 jutaan jadi seperti itu tadi ya teman-teman rancangan biaya untuk kerja ke luar negeri berdasarkan negara masing-masing dan tentunya dari luar Jawa itu biayanya lebih tinggi karena ongkos transportasinya juga lebih mahal jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini semoga bisa memberi lawasan kepada teman-teman semua oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati